Gua akhirnya menyadari Kesempatan itu selalu ada Semua berawal dari gua kelas 10 Gua adalah pemalas dan gak pernah peduli sama apa Bisa dibilang gua itu sangat taya banget Tapi kelewatan sih Tiap hari gua cuma sibuk ngelakuin hal yang gua suka Kalo gak sosmed ya nongkrong bareng temen-temen gua Ada bimbo gratis bukanya diikutin Kalo gua cuek Sebenernya gua rasa juga dengan hidup gua yang kayak gini Tapi untungnya temen-temen gua selalu ada Anak-anak Masa Indonesia udah lain Oke jadi anak-anak Bapak disini mau mengingatkan kepada kalian Bahwa minggu depan akan diadakan penilaian akhir semester Untuk itu anak-anak silahkan mempersiapkan materi yang telah dibahas di semester 2 Jangan lupa ya belajar Tetap semangat ya anak-anak Disini gua mulai berpikir serius Seandainya gua gak belajar Gua gak akan naik kelas Karena ini hujan terakhir Dan kalo gua gak naik kelas Bakal repot hidup gua Temen-temen gua ninggalin gua Dan orang tau gua makin susah Akhirnya Gua belajar sungguh-sungguh demi nilai yang sepurna Saking sungguh-sungguhnya Gua belajar sampe subuh Dan gak cukup tidur Gua bebas bangun Ini sekolah cuy Gua bebas Emang lu tidur jam berapa semalam? Gua tidur jam 2 Eh mau soalnya Oke anak-anak Baik balik balik Oke pak Oke anak-anak pada pagi hari ini Kita akan melakukan PT S Sebelum melakukan PT S Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Doa dimulai Doa dicukupkan Perjuangan gua Terbayar sudah Memang Usaha gak akan mengayati hasil Sekarang Pirit gua lebih lega Bareng Temen-temen gua Cari tempat yang gua enak buat di foto aja Biar nanti bisa update juga Sekarang ya Oh boleh boleh Gimana nih Ya Tapi Ini situ enak tuh Manis gitu Gua selalu seneng banget Jangan sama mereka Kebohan Kebahagiaan Keseruan Bareng temen-temen gua Buat semua ini jadi hidup Sampai akhirnya Masalah itu datang Ya masuk Silahkan Dimas Duduk Silahkan Dimas Ini ada apa ya pak Sebelumnya Kamu udah tau belum Nilai Kamu berapa PIS Belum pak Memangnya Kenapa ya Disini bapak lihat Nilai Mata pelajaran Kelas kamu Dan nilai mata pelajaran Kamu itu Nilainya Naik Dan juga Nilai rata-rata Kamu juga naik Hah Ini beneran pak Namun Kamu bisa jelasin ke bapak Ini apa Sebenarnya Dimas Kamu untuk penilaian Akhir semester ini Sudah mempersiapkan apa Baik pak Saya akan jelaskan Kertas ini Silahkan Dimas Terasa Berjam-jam Gua mengeluarkan Kalimat-kalimat Perilaku burku Mulut gua terasa pahit Kuping gua terasa panas Ketika mendengarnya Baik Dimas Bapak Sudah dengar cerita kamu Dan Bapak sebenarnya Sudah mempersiapkan Keputusan ini Oleh sekolah Bapak juga sudah Mengetahui Bahwa Dimas Kamu akan dikeluarkan Dari sekolah ini Dikeluarkan? Iya Dimas Pak Tapi ada cara lain Selain dikeluarkan pak Gak ada Dimas Sebenarnya Kesepakatan sekolah Sudah tetap Dan tidak Bakal berubah Dengar Dimas Walas kamu sudah Memperingati kamu Bahwa PAS ini Penting banget Buat kamu Di semester 1 Nilai kamu sudah Hancur Pak PAS kamu Saya lihat Ternyata Seluruh ini Kebohongan Bapak gak bisa Menderima murid Seperti ini Makanya semester 2 ini Kesempatan kamu Untuk memperbaikinya Ini kesempatan kamu Juga bisa Untuk naik kelas Malah kamu Menyanyakan ini Mohon maaf Dimas Mohon Kesepakatan tetap Gue bener-bener Gak sanggup Dengar hal itu Gak buat hati Gue hancur Gue udah gak bisa Pikir apa-apa lagi Gue udah PASRAH Gue udah kehilangan Temen gue Gue udah kehilangan Kebersamaan gue Gue udah kehilangan Kebahagiaan gue Seandainya Gue berubah Seandainya Seandainya Gue Akhirnya Menyadari Kesempatan itu Selalu ada Tapi Gue gak mengambil Kesempatan itu I don't need to be Complacent with the decisions You made But why In the back of my mind You died And I didn't even cry And I'm sick of waiting To be路 when I were No If there are I don't do The